Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Sinopsis Anak Langit hari ini, Kamis 22 Februari 2018. Berikut adalah sinopsis Anak Langit hari ini, Kamis 22 Februari 2018. Milka masuk ke kamar Rimba. Milka datang untuk menanyakan apakah Rimba sudah menelepon Vika. Romba menggeleng. Milka akhirnya membujuk Rimba dan mengatakan perempuan akan senang bila kekasihnya menelepon untuk menyelesaikan masalah, bukan mendiamkan. Rimba yang mendengar hal itu hanya terdiam. Sementara itu, di tempatnya mengintai, Vito dan kawan-kawan sengaja membiarkan Andra melawan terlebih dahulu. Lalu setelah melihat Andra mulai kepayahan karena dikeroyok, Vito bakal berpura-pura membantu Andra. Sinopsis Anak Langit hari ini, Kamis 22 Februari 2018. Milka menelepon Hiro dan mengatakan ingin powering dengan motor Vespa mati cengnya sendiri. Hal ini membuat Hiro kaget. Mengapa Milka baru mengatakannya sekarang? Milka pun mengaku baru terpikirkan, setelah mengetahui Tari, Vika, dan Nemon memakai motornya sendiri. Vika sudah siap berangkat pra-touring, tiba-tiba Rimba datang menjemputnya. Hal ini pun membuat Vika kaget. Terlebih, Rimba mengatakan ingin ikut. Vika tampak meragu, ia takut Rimba tidak bisa menahan emosinya. Anak-anak Ainbow sudah berkumpul di Basecamp. Anak-anak Ainbow selain Jai, Andra, Hiro dan Kei sedang berkumpul di Basecamp dan mereka membahas kalau Wana Alastor dan Tundra akan ikut dan berkumpul. Demikian sinopsis Anak Langit hari ini, Kamis 22 Februari 2018. Terima kasih. Terima kasih.